Kita beralih ke Becana Longsor di Sukabumi, Pemirsa, hingga tadi malam. Tim Basarnas kembali berhasil menemukan tiga jenazah yang merupakan korban tanah longsor di Kampung Cimapak, Sukabumi, Jawa Barat. Dan berikut laporan Irvan Tanjung dan Jurukamera Hilman Praitno. Pemirsa upaya pencarian korban dan juga evakuasi jenazah tanah longsor di Kampung Cimapak, Sukabumi masih terus dilakukan. Dan hari ini proses evakuasi dihentikan pada sore tadi, dikarenakan memang cuacanya sangat buruk hujan terus melanda kawasan ini sehingga untuk proses evakuasi ini harus dihentikan oleh tim gabungan yang terdiri dari tim Basarnas, kemudian TNI, Polri, dan juga tim relawan lainnya. Pada hari ini, tim gabungan ini menemukan sekitar tiga jenazah yang langsung diidentifikasi oleh pihak polis. Lalu seperti apa proses identifikasi selama ini? Di samping saya sudah ada Kampung Cimapak, Sukabumi, yaitu AKBP Nasriyadi yang akan menjelaskan terkait dengan proses identifikasi jenazah tanah longsor tersebut. Halo Pak Nasriyadi, apa kabar Pak? Ya, Alhamdulillah. Nah, Pak Nasriyadi kan hari total 13 jenazah yang sudah ditemukan sudah diidentifikasi juga. Sejauh ini proses identifikasi seperti apa, lalu kendalanya seperti apa nih Pak? Jadi, sejak hari pertama, kemudian ini adalah hari ketiga, kita melakukan evakuasi terhadap korban. Hari pertama, kita mendapatkan dua korban, tapi langsung dikenal oleh keluarganya, akhirnya tidak melalui identifikasi dan parasat itu posko belum terbentuk karena parasat kejadian langsung kita mencari korban. Kemudian hari pertama, hari kedua, kita mendapatkan delapan korban meninggal dunia yang telah kita identifikasi dan rata-rata korban masih dalam keadaan utuh. Kemudian hari ketiga ini, kita mulai tadi evakuasi mulai 07.00 sampai 17.00. Kita hentikan karena pertama, sudah malam hari, kemudian cuaca yang sangat buruk, dan ketiga adalah penerangan yang terbatas. Baik Pak Nasriyadi, terima kasih atas informasinya. Demikian pemirsa pembinaan kami dengan Kapolres Sukabumiya, ini AKBP Nasriyadi yang menjelaskan mengenai proses identifikasi, kemudian juga proses dari asol lintas yang ada di kawasan ini. Dari Sukabumi, Irfan Tanjung, Hilman Pretno, Ainews melaporkan.